Sedara, apa sebenarnya yang diminta Elisa tadi? Yaitu supaya aku mendapat bagian dari roh. Elia ini udah dahsyat dipakai Tuhan. Dan permintanya Elisa, dia bilang begini. Aku mau dipakai Tuhan dua kali lipat daripada mu. Elia coba, apa yang dikerjakan Tuhan lewat Elia? Dia berdoa hujan tidak turun tiga setengah tahun, dan hujan tidak turun. Dia berdoa supaya hujan turun, maka hujan turun. Elia berdoa supaya api turun dari langit. Api turun dari langit. Nah Elisa, ajudannya, boleh saya katakan sekarang full timernya, dia minta kepada Elia. Ketika ditanya, apa yang kau minta aku lakukan kepadamu? Dia bilang, supaya aku mendapat bagian, dua bagian dari roh. Atau supaya aku mendapat dua kali lipat pengurapan Tuhan daripada apa yang terjadi. Dan Elia bilang begini, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, itu akan terjadi kepadamu. Tapi jika kamu tidak dapat melihatnya, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan akhirnya ayat 11, dan sampai seterusnya kalau kita baca. Akhirnya Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga dengan dibawa kereta api dengan kuda berapi. Tapi Bapak Ibu, saya pelajari. Ada tiga kali, si Elisa diuji oleh Elia. Untuk dia disuruh tinggal, supaya jangan ikut. Tapi Elisa tetap berkata, demi hidup Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kenapa si Elisa ini bisa mendapatkan sesuatu yang dikatakan sukar, tapi terjadi kepadanya? Karena dia telah mengikuti proses ujian kesetiaan. Orang yang setia itu menerima apapun yang sekalipun dikatakan sukar. Orang yang bertekun itu akan melihat apapun yang dikatakan tadinya tidak mungkin. Kalau ada kesetiaan, kalau ada ketekunan. Dan tadi saya katakan ujian kesetiaan itu adalah penderitaan. Elisa ini disuruh berhenti, disuruh tinggal, gak mau tinggal. Elisa ini diejek oleh rempongan Nabi yang lain, tapi dia tidak mau. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Jadilah orang yang setia. Setia kepada Tuhan dan setia ke dalam pengembalaan. Jadilah orang yang setia.